Halo, apa kabar? Hari ini adalah hari Senin di Los Angeles, jadi saya juga dapat beberapa pertanyaan dari teman-teman di Indonesia. Karena saya kan ada di Amerika, mereka tanya, besok mantan Presiden Trump, beliau akan diadili di pengadilan federal di Miami, dan katanya kabarnya mungkin akan bisa dipenjarakan. Nah, bagaimana tuh keadaan itu? Apakah tegang atau bagaimana? Apa yang dipikirkan oleh teman-teman di sana? Gimana sih? Siapa sih sebenarnya diuntungkan? Apakah ini memang tujuannya ini digerakkan oleh Partai Demokrat, sehingga untuk menjatuhkan Trump, atau bagaimana? Nah, saya jawab sesuai apa yang saya lihat dan saya rasakan dan yang saya ketahui. So far sih saya tidak melihat ketegangan apa-apa di Alhambra, biasa-biasa aja. Nah, yang pertama-tama kita harus tahu kenapa pengadilan itu, federal itu diadakan di Miami. Jadi seharusnya bisa dilakukan di berbagai, dimanapun juga, bisa di Washington DC, tapi kenapa di Miami? Karena yang akan diadili ini adalah penanganan dokumen rahasia negara. Dan kebetulan itu terjadi di Mar-a-logo, kalau kita bahas Indonesia-nya, Mar-a-logo di Palm Beach, itu di Miami. Makanya diadakan di Miami. Itu yang pertama. Yang kedua, siapa sebenarnya yang menentukan dia bersalah atau tidak? Jadi yang menentukan dia bersalah atau tidak bukan hakim, bukan dari pengadilan federal, bukan siapa-siapa, tapi 23 orang, orang biasa, yang dipilih secara random, dan itu disebut Grand Jury. Kebetulan saya juga akan menjadi Grand Jury juga tanggal 19 Juni ini. Saya akan dipanggil di pengadilan, melakukan tugas kita sebagai warga negara Amerika untuk gantian menjadi Grand Jury. Cuma mungkin masalahnya berbeda. Mungkin kalau ada orang terpilih secara random mengadili Trump, gue mungkin mengadili pencuri ayam atau apa gitu. Kita nggak tahu. Jadi kita nggak tahu kita di ini atau apa, tapi ada beberapa hal yang saya tahu bahwa kita diberikan briefing, bahwa kita tidak boleh kasih tahu apa yang kita, kasus yang kita lakukan, tidak boleh kita ceritakan keluar. Dan, ya itu berhasil. Ya, terutama 23 orang yang akan memutuskan nasib Trump, ini kan berbahaya. Karena mereka bisa diancam oleh pengikut Trump, ya, kalau mereka misalnya menghukum Presiden Trump, ya. Nah, pertanyaannya siapakah, apakah Demokrat diuntungkan, ya. Ya, kalau merasa itu adalah kata-kata kampanye, ya. Sebenarnya yang diuntungkan, andaikan, andaikan, Presiden Trump ini dinyatakan bersalah dan masuk penjara, siapa sebenarnya diuntungkan? Sebenarnya yang diuntungkan oleh kasus ini, menurut saya, bukan Demokrat, tapi kandidat Republikan yang menjadi saingan daripada Presiden Trump. Seperti yang kita tahu, bahwa kandidat dari Partai Republik ini belum diputuskan. Itu akan diputuskan pada tanggal Juli 15-18 Juli tahun 2024, jadi tahun depan. Jadi saat ini belum ditentukan. Saat ini, sampai saat ini ada 11 orang kandidat, ya, dari Partai Republik yang sudah mendeklarasikan diri mereka sebagai calon Presiden dari Partai Republik, ya. Jadi ada 11 orang, kebanyakan adalah gubernur, ya. Jadi karena gubernur itu adalah posisi yang satu level, ya. Kalau belum gubernur, kayaknya satu level, tanggal level untuk kepresiden, lah, gitu loh. Jadi ada beberapa, dan mereka kan karena ofisial, seperti Pak Anies dulu, wasit gubernur DKI Jakarta, akhirnya diklasi jadi Presiden, Pak Jokowi dari gubernur Jakarta juga, gitu. Itu merupakan stepping stone, ya. Jadi memang sudah ada 11 kandidat Presiden Partai Republik. Walaupun dari survei memang paling kuat Presiden Trump. Tapi kalau Presiden Trump ini, misalnya akhirnya tidak boleh running jadi Presiden, sebenarnya yang diuntungkan menurut saya adalah saingannya. Seperti yang kedua tentu adalah si, apa namanya, Rubenur Desantis, yang dari Florida. Terus Mike Pence, yang merupakan wakil Presidennya. Ini beberapa orang yang saya lihat yang nama-namanya kuat, ya. Jadi ini ada 11 orang, yaitu Mike Pence, wakil Presiden, ya. Doug Burgund, itu dari North Dakota Republikan. Saya tidak jarang dengar namanya Chris Christie, itu bekas gubernur dari New Jersey, ya. Terus Ron Desantis, tentu itu adalah gubernur dari Florida, ya. Ada juga itu, Talkshow Horse, Rodale Horse, namanya Larry Edel. Kayaknya kita tidak terlalu ini, ya. Ini kalahnya yang orang-orang yang cukup potensial ini, yang empat ini yang tentu ada yang lain-lainnya. Tapi menurut saya itu yang diuntungkan ini mereka sebenarnya. Nah, tapi kalau ini dilakukan setelah, misalnya setelah Juli 18, 2024 setelah itu, andai kan Presiden Trump terpilih, nah, kandidatenya Demokrat, nah, kalau Trumpnya dinyatakan bersalah, tentu yang diuntungkan memang Demokrat. Setelah, kalau itu dilakukan setelah Juli 18, 2024. Tapi karena ini dilakukan sebelum kandidat Presiden, ini dipastikan dari kandidat Presiden dari Republikan, ya tentu yang diuntungkan adalah saingan dari Partai Republik sebenarnya. Jadi kalau saya, kalau misalnya ada konspirasi dari Partai Demokrat, harusnya mereka tidak lakukan sekarang. mereka lakukan setelah Juli 24. Kamu mengerti kan kelihatannya perbedaannya, ya? Jadi ada dua hal yang menurut saya tidak terlalu make sense, waitu konspirasi dari Partai Demokrat. Mungkin ada juga, ya? Tapi kayaknya tidak make sense, ya? Sebab menurut saya, kalau Presiden Trump yang akhirnya terpilih jadi nominasi Partai Republik, sebenarnya itu merupakan lawan lebih mudah bagi Partai Demokrat. Sebenarnya. Kalau menurut saya, ya, karena begini, kita bandingkan tahun 2019 dengan tahun 2024, kalau posisi Presiden Trump waktu itu dan sekarang, yang 2024, ya. Saya masih ingat pada tahun 2019 itu, beliau sangat didukung oleh keluarganya. Oleh Ivana yang cantik itu, tampil elegan. Terus waktu itu orang punya pengharapan masih, wah ini bekas bisnismen, ya. Tentu dia bisa mengelola negara juga, bagus, ya. Jadi ini, dia lebih terkenal. Wah itu belum ada cacatnya. Belum kedengaran apa-apa. Jadi masih ini, ya, ini apa? Oh, oh. Maksud saya sebelum 2014 juga. 2019 sudah kelihatan-kelihatan ini, ya. 2019 kemarin. Tapi 2014 dan 2014 itu masih polos. Kita lihatnya, wah dia masih didukung oleh putrinya. Kita melihat dia punya, apa, orang-orang masih bela dia banyak, gitu loh, ya. Ada lawyernya, ada attorney generalnya yang bela dia, apa, gitu. Tapi yang 2024 ini, kalau dia orang jadi presiden, tampaknya putrinya, kamu perhatikan kan putrinya nggak pernah tampil lagi bersama-sama dengan papanya, gitu, ya. Padahal itu menurut saya adalah banyak plus point-nya, ya. Dia punya putri itu, ya. Karena kita harapkan kalau papanya melenceng, mungkin putrinya bisa kata, eh, Pak, jangan gitu dong. Ini nggak boleh, gini loh, apa, gitu. Sekarang tidak ada suara yang memberi ketahukan, gitu, ya. Terus kemudian juga terlalu banyak. Saya bayangin sekarang kalau dia jadi presiden, ya. Kasian juga, sih. Kayaknya ada 200 lebih kasus pengadilan melawan dia, ya. Mulai dari tentunya, apa, yang tanggal 6 Januari itu, yang dia ajak orang-orang pergi menyerbu ke Kongres. Kedua, belum lagi klasifikasi dokumen, belum lagi dia punya pajak, belum lagi dia tidak ini, belum lagi masalah pelecehan sesual. Kamu bayangin kalau kamu punya masalah begitu banyak, kalau gue, gue sendiri, masalah gue begitu banyak, gue bagaimana ada waktu untuk mikirin negara, gitu loh. Kalau gue sendiri kayak gitu, sih, event gue jadi, gue mengundurkan diri deh, dari ini nih, diaspora deh, apa semua. Gue mau konsentrasi, ngurusin gue punya ini aja, sudah pusing gue. Apalagi mau ngurusin negara Amerika, apalagi namun negara Amerika itu ngurusin banyak negara, seluruh dunia. Pusing, men. Pusing banget, gitu loh. Kamu tidak ada waktu untuk pikiran yang lain-lain lagi, loh. Lu bisa gila, gitu loh. Pikiran gitu, banyak, gitu ya. So, sebenarnya, kalau itu adalah konspirasi, kalau memang dibuatkan oleh Demokrat, untuk menjatuhkan Trump, kalau menurut saya itu sebenarnya perfect kalau dilakukan setelah Juli 2024, karena dia memang sudah jadi kandidat Republikan. Tapi sekarang kan dia belum menjadi kandidat apa-apa. Jadi kalau misalnya dia tidak ini, ya sudah ada yang lain yang gantikan, yang mungkin lebih bagus. Walaupun saat ini Mike Pence, sebenarnya kayaknya ratingnya rendah, kayaknya cuma 4-5 persen, gitu ya, dibanding Trump yang dominan, gitu. Tapi kalau misalnya Trump tidak jadi, mau tidak mau, Mike Pence naik, orang semua support dia, saya kira dia punya itu lebih bagus. Dari segi moral, apa semua itu, sebenarnya menurut saya lebih bagusan dia, gitu loh. Daripada Presiden Trump ini, yang banyak kontroversi, ya. Saya masih ingat waktu beliau jadi Presiden, setiap pagi kita bangun, aku udah pikir, tadi malam dia tweeting lagi, sesuatu yang gila-gilaan lagi. Jadi kita ribut hanya pikirkan tweeting-nya, apa gitu. Tidak ada lagi, tidak ada kepikiran hal yang lain, gitu loh. Tapi despite semua itu, masih aja juga teman-teman saya yang kayaknya di gereja, apa gitu, bahkan dari Indonesia, bilang bahwa Trump adalah pilihan Tuhan, apa dia punya ini. Ya sudah lah, itu kan pendapat orang ya. Saya tidak bisa ngomong apa-apa. Itu adalah pendapat orang. Tapi sekali lagi, kalau mau klarifikasi, menurut pendapat saya, yang diuntungkan, kalau besok nih, beliau sampai nyatakan bersalah dan apa, bukan demokrat sebenarnya. Yang diuntungkan adalah saingan dia dari Partai Republik. Ada 11 orang loh, sekarang udah running, dan kayaknya akan bertambah lagi. Bukan running, yang mendaftar. Yang sudah mendeklarasikan, itu sudah 11 orang, gitu loh. Saat ini kayaknya banyak ha-ha orang-orang baru yang mau tampil, tidak jadi, karena itu apa, salurnya buntu oleh Trump. Karena beliau ini lucu juga, kalau tiap kali ada kandidat yang dia rasa ini apa, akan kuat, langsung digubuki, tuh, 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 sampai orangnya tidak berani ini, jatuh lagi gitu loh. Jadi makanya dia saat ini seperti, kamu bayangin seperti orang lagi kompetisi, dia paling atas, pokoknya yang berani naik, dipukulin-pukulin semua sepediannya, dia paling di atas gitu. Tapi kalau dia sudah tidak ada, dari bawah ini akan naik, akan muncul kandidat-kandidat yang baru, yang lebih baik mungkin ya, dari Partai Republikan, yang bisa membawa misi-misi yang baik untuk Partai Republikan, dan negara Amerika. Itulah sedikit pendapat saya. Siapa yang diuntungkan kalau Presiden Trump dinyatakan bersalah di Miami. Terima kasih.